Intro Permainan satu ini termasuk salah satu permainan tradisional yang dikenal banyak orang. Siapa yang tidak tahu klereng? Ya, klereng tak hanya dikenal di tanah air, tapi juga sudah mendunia. Dari arkeologis yang diteliti, penemuan bola kecil ini sudah dimainkan oleh anak-anak dari ribuan tahun yang lalu. Sejumlah ilmuwan telah menemukan satu set bola kecil dengan warna yang beragam di Mesir. Tepatnya di makam piramida yang diprediksi telah terpendam sekitar 3.000 sebelum masehi. Penemuan lainnya juga ditemukan di Yunani, Romawi, Amerika Serikat, hingga menyebar ke Indonesia. Jadi tak heran, jika permainan klereng ini masuk ke dalam jajaran permainan tradisional yang tetap eksis. Bahkan dari dulu telah sudah beredar secara turun-menurun. Bentuk klereng umumnya bulat ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari tanah liat, baja, dan plastik. Klereng memiliki motif, warna, dan ukuran yang beragam, dari yang kecil hingga yang besar, namun secara umum berdiameter 1,25 cm. Bermain klereng cukup mudah dan bisa dimainkan dengan minimal 2 pemain jika ingin bermain secara individu. Dan jika ingin bermain secara tim, bisa dimainkan lebih dari 2 pemain. Dimana bagi para pemain yang dapat memasukkan klereng ke dalam target, maka boleh mengambil klereng tersebut. Dan bagi yang menang, bisa mendapatkan klereng mirip lawannya. Jenis permainan klereng beragam, apalagi di Indonesia yang memiliki budaya dan cara yang berbeda di setiap permainannya. Di antaranya, ada permainan klereng lingkaran, biasanya dimainkan di tanah maupun di aspal. Lingkaran yang dibuat merupakan tanda target klereng yang akan dilemparkan dan diisi klereng taruhan sebagai target bidik. Kemudian lempar atau jentikan hingga mengenai target atau sampai klereng lainnya keluar dari lingkaran. Lalu ada juga permainan klereng segitiga, klereng lubang, klereng garis, dan balap klereng. Sedangkan manfaat bermain klereng banyak juga, seperti melempar dan menyetir klereng dapat melatih keterampilan motorik halus dan kasar pada anak. Makin baik kemampuan motorik anak, koordinasi visual dan konsentrasinya sang, anak pun makin mahir dalam menembakkan klereng miliknya. Meski begitu, alangkah baiknya tetap ada orang dewasa yang mengawasi demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Terima kasih telah menonton!